Hai 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 terima kasih ya udah klik video ini nah di video kali ini aku mau berbagi resep saksang B2 terenak dan terendul yang pernah aku makan jadi buat kalian yang penasaran tonton terus ya jangan diskip supaya masakan kalian juga enak kayak masakan opungku bahan-bahannya cabai rawit satu on terus kelapa gongseng yang udah ditumbuh ya terus ini diserai lengkuas ketumbar merica bawang merah bawang putih jahe dipotong-potong ya jahenya biar gampang di blender terus ada daun salam dan anda liman Oh ya sebelum merica dan ketumbarnya digiling halus kayak gini nih merica dan ketumbarnya tadi itu harus disangrai terlebih dahulu oke cabai merahnya juga jangan lupa biar kelihatan lebih cantik gitu warnanya untuk bumbu halus yang di blender itu tadi ada bawang putih bawang merah cabai rawit jahe Hai nah waktu di blender itu bumbunya harus dipastikan halus ya hai hai ada selanjutnya anda limanya tadi digiling ya dan nggak usah palah halus sekali kira-kira kayak ginilah kasarnya kelihatan kan serenya tadi yang bagian ujungnya itu ditumbuk ya biar keluar aroma wanginya lengkuasnya juga ditumbuk hahaha kuat kali tenaga opungku ini nah setelah itu cabai yang di blender tadi itu disaring ya jadi nantikan tersisi tuh kuahnya dibawah kuahnya itu jangan dibuang kenapa disisihin airnya karena kalau dia digoreng sekaligus nantikan tuh berair tuh pas ditumis jadinya cabainya itu nggak masa inget ya jangan dibuang karena airnya itu nanti bakalan dipakai juga kok Oke mulai kita tumis ya tumis sampai wangi agak lama sih numisnya biar cabainya itu bener-bener masa terus masukin serai yang udah kita pecah tadi lengkuas aduk-aduk lagi sampai pegel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah cabainya masak lalu masukkan dagingnya Nah untuk disini kami menggunakan 2 kg daging ya hahaha abis itu dimasukkan anda limanya tadi yang udah kita giling terus diaduk-aduk lagi sampai rata anda limanya tadi baru deh kita masukin cabe yang kita tiriskan tadi supaya lebih terasa pedesnya maka jagelnya jerungin Masukkan ketumbar Sama merica yang kita giling tadi Tambahkan garam sesuai selera Setelah itu kita masukkan kelapa gongseng Yang sudah kita goreng Terus kita tumbuk tadi ya Aduk-aduk lagi sampai mereta Sampai pegel Terus dipisahin Yang dagingnya gak mau pakai darah Lalu bisa juga dipakai darah Bagi yang mau Sub indo by broth3rmax